Ya Allah Hi guys, temen banget ya sih Aku udah mandi nih, tuh udah rapi Tuh udah rapi Temen banget aku pengen tidur Aku langsung mandi, langsung rapi-rapi Terus, aku pengen sarapan Tapi aku kepikiran, aku gak mau sarapan yang biasa Gimana kalau kita sarapan di atas air? Kalau ada yang sulit, kenapa harusnya mudah? Jadi aku pengen bikin floating breakfast Itu kayak sarapan di atas air gitu Kayak ala-ala Bali gitu Kalian tau gak sih kayak gini? Jadi aku gak tau sih gimana caranya Aku belum pernah bikin sendiri Jadi ini kita bikin homemade Aku bakal kasih tau tutorialnya ke kalian Aku bakal kasih tau prosesnya Jadi kita ikutin aja vlog aku Kali ini Jadi kita bikin floating breakfast Ini aku udah beli Oh my god, terat banget Ini berapa kilo? Kalau gak salah ini cukup 10 kilo Terus gak tau Ini bisa naruh orang kayak disini Ini bisa ngambang gitu nanti di air Gede banget Terus nanti kita susun-susun disini Piring-susun disini Kita siapin semuanya Terus Jadi nanti disini aku pengen Naruh Pokoknya kayak ala-ala Bali gitu Ada makanan Makanan berat Bawa-buahan Terus ada Dessert Ini aku udah beli roti-roti Bikin dulu Ini aku udah beli roti-roti Dan buat kita laruh di Ya copot Disini Kita susun rotinya Lucu banget Nah, lucu gak? Ini udah rotinya Terus nanti aku bakal masak Spaghetti Nih aku udah Spaghetti rolls Kita main gampang aja ya guys Soalnya kan sebuah sarapan ini gitu Spaghetti Terus bakal bikin omelette sama Kayak salat-salat gitu Kayak ada Apa sayur-sayurannya biar saya Terus sama buah-buahan Buah-buahan yang disana belum dikupas Terus sama Oh, aku pengen bikin minuman Pengen bikin jus Terus pengen susu sama sereal Kita tuang sereal dulu deh Terus aku mau bikin sereal Ini fruit food guys Guys Aku akan walik ke Benting dimana ya Benting ya Oh, sudah jangkir Gisel kok Gisel Jagu Nah, ini udah ada sereal Udah ada Ya, copot Udah ada kue Apa? Kue kering Kue kering Apa sih namanya ini, Kak? Besan Terus Ya Allah Aduh ya guys Teruntekan banget Terus ini semangka Ini segitiga-segitiga Ini sekarang ada kiwi Kita potong Bicin, micin, micin, micin Eh, kepeset Oke Nah, ini papayaknya Segini aja Gimana ya? Sini deh Terus Tinggal kita taruh stroberi Ini stroberinya gede-gede banget tuh guys Ya Hmm Wangi banget tuh deh Kita cabut Mingunya Jalurnya Gede-gede 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 Gimana ya? Gatan Gede-gede Strobberi Ini anggur Pengen deh makan satu Coba kita cobain Hmm Hmm Asum tapi manis Tuh Ada gak muat ya guys Piringnya Aduh gak apa-apa Nih Jadi kayak gini gue buahannya Tuh Aku udah desain Desain Apaan Aku udah Motok satu tata Jadi kayak gini Terus sekarang kita bikin Apa ya enak ya? Bikin omelette Sama bikin spaghetti Yuk Nih Aku beli makarun Kesikan aku Aku suka banget Kau selain ini Lucu banget Oh yang mini gitu guys Nah aku tuh udah beli Quest fly Sama donut Red carpet Terus yang mini Aku mau makan sekarang Tahan Lucu banget Susu ini sih Lucu banget Tapi sayang ini Hancur Ini juga lucu Wow Terus Terus ini ada puding Ada puding coklat Puding mangga Nah puding strawberry Kita buka pudingnya Eh copo-copo-copo Ini Puding coklat Ini puding strawberry Tapi tuh hancur Ini puding strawberry And the last one is mango Okay Coklat Vangih Ini puding lucu-lucu Jadi nanti Kayak ada dessert-dessertnya Terus ada Sayir-sayirannya Terus ada Yang gurih-gurihnya Kayak spaghetti Sosis gitu Jadi kita makan sehat Dari makanannya Ya guys Jadi aku ke kamar dulu Bentar aku mengunci rambut aku Karena ribet Yuk kita kunciur Kalian Sama di rumah aja Ngapain sih Kayak puding aku Sudah By the way Baju aku sekarang Kayak matching banget Jadi liat kunci rana aku Eh kunci rana Pajuan rana aku Warnanya kan ungu Ijo ya kan Terus bajuku juga Kayak ungu ijo gitu Tosca sih Bener-bener ijo Terus celan aku Liat dong Gumus banget Celan aku tuh kayak warna Apa Ungu Sama ijo pastel Aku suka celananya sih Kayak warnanya Tidai-tidai gitu Pastel Oke kita mulai satu lagi Oke Sekarang aku mau bikin sosis Ini sosis yang gede Sama yang kecil Ini aku pengen bikinnya Kayak spiral gitu aja Kayak biasa Kayak gini juga Ini buat aku bikin Bikin spaghetti nanti Nanti buat bikin spaghetti Sekarang kita bikin sosis dulu goreng Gitu sih supaya garing Segitu aja deh Gak apa Oke kita panasin Sudah kita diemin dulu Sampai mendidih Wih mendidih air Sampai minyak kepanas Terus aku pengen bikin scramble juga nanti Telur Setelah aku pengen bikin scramble Tadi aku pengen bikin telur Telur omelette gitu Cuma kayaknya pengen scramble aja deh Lumayan Hanya minyak Kaya ngejogel Sama Ini udah gak panas guys Udah Masukin aja ya Udah tuh udah panas Kita diemin dulu Sekarang kita balik Few moments later Nah terus ini udah ada piring sama ada selada dan tomat dan lain-lain Aku pengen susun dulu kita plating ya guys Jadi supaya indah ini caranya Terus kita potong tomatnya Potong biasa aja sih ini Kayak cuma diiris sebulat aja Nah kita susun tomatnya Nah gini aja Dan disini dikasih sosis sama scramble-nya Ini sosisnya Ini sosis yang satu lagi Wadinya kecil Jadi ada bapaknya manangnya Jadi disini aku taro telur scramble di tengahnya Kurang lengkap ya kalo ga ada saus guys Langsung nanti di belakangnya disini Kita kayak ala-ala chef gitu Chef Juna Oke sekarang kita bikin scramble-nya Hihihihihihn gak suka yg igual Nyalin informernya dulu Kalo berat enak Nah ini dua tangan Masih garumXT Langsung kita aduk-aduk aja ya karena ini yang bikin scramble aduknya bener-bener kayak diaduk gitu ya guys aduknya bener-bener aduk banget supaya kayak di hotel-hotel ngelorongnya sama dan nggak usah pakai minyak karena kalau pakai minyak terjadi kayak telur-orak aris Nah aku lebih suka lagi kalau misalkan pakai susu dulu sebelum ditaruh sini tuh diaduk-aduk di mangkok terus dikasih garam sama dikasih susu atau lah creamer banget supaya dikasih creamer itu kayak jadi lembut gitu ke warna kayak creamy enak deh nanti kalian harus cobain deh Nah udah nih nggak usah matang-matang Emang teksturnya kayak gini jadi tuh kayak nggak garing gitu kalau pakai minyak kan garing banget ya karena aku lebih suka yang creamy Kita taruh dikirin Nah udah jadi ini scramble ya taruh tangan nasi Ini keburu laper loh guys Pengen sarapan aja ribet-bet wah Masak bulu mau hias-hias dulu Cucu tangan ya guys udah bismillah dan cuci tangan nasi Hmm enak banget sumpah Anget Masih berasup-asup gitu Sumpah aku pengen makan deh Nggak nggak sekarang tunggu sama Nah sekarang kita taruh sawas ya di pinggir sini Sudah susah banget gak sih kita susah ya Iya kok gitu Tunggu tunggu Sezuna menangis liat ini Bentar 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 Ah ah Eh copot One week later Jolet Nah Iya Tadinya aku tuh pengen ngutang nasi yang kayak Gitu tau kan nasi yang kayak gitu-gitu di pinggiran Ini juga sawas ya Allah Yaudahlah mau coba ya Apa-apa ini kan homemade kebanggaan tersendiri Oke Nah sekarang aku pengen bikin spagetinya Ini gampang banget sih seolah-olah kayak udah Spageti yang apa instan gitu Udah ada bumbunya sama tinggal direbus doang Kecil ya Yuk Sampai genting aja Oke Ini rebus aja tunggu panas Kalo udah direbus tinggal dikasih bunga Gampang banget sih Kayak masak mie gitu Sudah Tungguin Terus apalagi Oh iya aku tinggal bikin jus Aku bingung sih antara jus mangka Kalau nggak jus naga Soalnya aku pengen warnanya kayak merah Merah pink gitu Terus sama tinggal bikin teh Terus kita hias pake bunga-bunga nanti floatingnya Floating Lama banget guys Tunggu mendidih Tindah aja yuk Yang ini tuh kompornya apinya lebih gede gitu Gede kan Masak air biar matang Masak air Masak air Masak air Masak air Masak air Masak air Ini udah benedih, kita langsung masukin aja Supaya ini ditunggu sampai udah mateng Kita bikin teh dulu sambil tunggu ini, oke Ini aku udah ambil teko Aku udah ada isi air panas Tinggal kita sedih teh Ntar aku ambil tehnya dulu Oh nih tehnya, jam-jam Ini ada teh Sebenernya bisa apa aja sih Mulai teh, teh teh Kita langsung celupin aja Ini taruh meja aja ya Ini belum mateng sih, masih agak keras tungguin lagi Lama kali Ini aku juga udah beli nanas, nanti buat ditaruh di floating tray-nya Buat hiasan gitu Tuh, cuci kan Nah, kita matiin kompornya Ini kayak udah nih Tuh, udah lemes Kita buang dulu deh airnya Ini kita taruh disini Oke Kita gunting bumbunya Ayo di meja sih, yuk Nanti kita aduk dulu ya Sekarang kita aduk Aku jadi nambah lapar Coba liat deh Nah, dipinggirin aja Setelah aku pengen naruh selada di sampingnya Oke, terus kita parut keju ya Kita parut keju Terus ini pake daun parsley Terus kita kasih selada Ini masih seger banget Seladanya Kayak tadi lagi persis dari yang besar ke yang kecil Jangan terbalik ya guys Ini udah aku potong tadi Tuh, indah banget Kita lap dulu Kita bersihin sampingnya Supaya rapih Biar kayak di restoran Wow Keren banget ya guys Bener-bener kayak beli di restoran kan Tinggal kita bikin jus Dan terakhir kita bikin jus Nanti kita susun di floating tray Sekarang aku pengen bikin jus semangka nanas nih Semangka campur nanas Kita masukin es batu dulu Terus buahnya nanas sama semangka Terus buahnya nanas sama semangka Yang high Udah Udah Situ kita tuang ke belas Ini gelasnya We should go We Ternyata jadinya dikit banget ya Banget guys Tadi kayak aku nambahin lagi deh Sampai biar sampai penuh ya Ini dikit banget loh Kurang ternyata Nanti kita bikin lagi Nanti kita pedang ini ya Nah Yay Hai Jadi udah jadi Udah jadi semuanya sih Tinggal aku susun di tampannya Ini udah ada Scramble sama sosis Terus ada spaghetti Ada dessert-dessert Kue-kue donat macaroon Terus ada sereal sama susu Ada ini croissant Terus ada Ada puding sama ada buah-buahan dan jus Nanas sama teh Ini air putih biasa Hamus ngomong lu Terus kita susun Dan aku udah ada bunga-bunga disini Pokoknya nanti kita susun Oke Kita ambil dulu floating tray-nya Liat guys ini gede banget Ini aku mau muat kali masuk sini Oke kita susun Disinilah Disini Terus disini ada sereal Lalu Nanti kita susun lagi Sekarang kita taro aja dulu ya Kirin buah Berat juga ya Ini satu piring aja udah berat Aku gak kebayang gimana Kita ngangkat nampannya Aku gak kebayang ini ngangkat nampannya sendiri Gimana ini aja udah putar Oh tehnya belum guys Oh tehnya Eh jusnya Gak muat deh ini kayaknya Banyak banget Oke Oke Nih Oke Sini kita taro nanas Disini Masukkan Jusss Gak muat tau Guys kayaknya tehnya Makan tempat Tehnya gak jadi deh maaf ya Kita ganti aja ini disini Karena ini udah penuh banget tuh Ya kan Terus belum aku taro bunga Tadi malah aku mau naruh majalah Ngaruh buku Ternyata gak muat Nah terus ini Ini bunga kecil aja ya Karena Kalau bener-bener gak muat Atau Bunga ini aja nih Lebih netal Anak putih kan Lucu Lucu kan Ini bunga teratai Ini bunga teratai Jadi guys ini udah jadi Bloating traynya Nanti kita sarapan di kolam Ini ada nanas Yang mau dipotong Ini hiasan doang sih Gak mau bisa dimakan Terus ini ada poisonnya Ada Dessert-dessertnya Terus ini air putih Kelor Spaghetti Sereal Pokoknya Kayak gini tadi udah aku sebutin Tapi banyak yang gak jadi Ini teh gak jadi Terus Majalah gak jadi Tapi segini aja gak apa-apa Yeay jadi Yuk jadi aku pengen angkat ini ke kolam Berat banget ini Berat banget ini Berapa kilo Seberat itu guys Parah Kayaknya aku bakal botongan ke kolam Terus nanti di kolam Baru kita makan Kalo nyelok Ngeri banget Jadi kalo air udah habis Bisa di refill Pake air kolam Tinggal minum aja